bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga sahabat di manapun anda berada senantiasa sehat walafiat di hari sabtu malam ini kita berkumpul di zoom untuk mendiskusikan tentang gerakan masyarakat sipil atasi pandemi corona kami berinisiatif menyampaikan menyajikan topik tersebut karena di awal tadi kami sudah diskusi dengan Pak Fadil bahwa meskipun vaksin adalah game changer tetapi masa penemuannya masa ditemukannya belum diketahui 10-12 bulan cukup panjang tentunya kita harus ada inisiatif ya dari masyarakat masyarakat sipil untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus corona ini nah mudah-mudahan edukasi publik kita saat ini bermanfaat minimal buat kita sendiri syukur-syukur buat masyarakat luas kami sudah hadir di tengah-tengah kita ini adalah narasumber yang sangat relevan terhadap topik yang kita bicarakan yang pertama adalah mas Bambang Soeherman beliau ini adalah alumni Universitas Indonesia mengabdi berkarya di dompet duafa sekarang sebagai salah satu direktur di dompet duafa selamat malam assalamualaikum mas Bambang waalaikumsalam wa rahmatullah alhamdulillah mas Bambang sehat semoga ya mas sehat alhamdulillah jadi di dompet duafa itu diberlakukan work from home juga ya mas Bambang ya ya sudah masuk pekan ketiga kita work from home cuma garda terdepan di layanan kami bikin satuan gugus tugas juga mengelola covid ini dipegang oleh divisi kesehatan bekerjasama dengan disaster management center karena kami menghitung ini adalah bagian dari disaster jadi wabah apa lagi ya kuman eh sorry ulat ya serangan ulat serangga kemudian bencana alam itu masuk dalam kategori disaster kalau di dompet duafa iya alhamdulillah nanti menarik tuh mas kita bisa sharing datanya tuh mas mengenai bagaimana disaster di Indonesia khususnya di kota-kota besar ya mas ya tentunya kan yang paling terdampak ini kan kota-kota besar kemudian yang narasumber kita yang kedua adalah beliau ini salah satu dokter di RSCM dan juga dosen di fakultas kedokteran Universitas Indonesia beliau adalah dokter dokter Eka Ginanjar SPPD KKV Finansim FACD FICA dan Mars ya gelarnya banyak sekali nih abang kita ini insya Allah menunjukkan bahwa beliau ini sangat mumpuni dan topik yang kita bicarakan sangat relevant Assalamualaikum dokter Eka Waalaikumsalam Mbak Manur terima kasih sudah hadir ya kita akan berdiskusi kita akan mulai dari Mas Bambang dulu ya dok ya jadi Mas Bambang kita ingin mengetahui lebih lanjut mas bagaimana menurut pandangan Mas Bambang idealnya kita kita ini masyarakat sipil apa yang bisa kita lakukan tentunya kan kita sudah stay at home aja itu sudah positif sudah baik tetapi karena durasinya penemuan vaksin itu cukup panjang nah ini apa ide-ide yang bisa masyarakat lakukan ini dan bagaimana agar ide tersebut menjadi sebuah gerakan yang masif untuk mengurangi mata rantai penularan COVID-19 20 menit kami akan persilakan Mas Bambang untuk menyampaikan paparannya silahkan Mas baik Mas Matnur saya bisa dibukakan akses untuk menampilkan screen baik saya akan bukakan Mas Bambang ya silahkan Mas sudah bisa sekarang baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Pak Fadir yang saya hormati Mas Matnur yang mengambil inisiatif untuk ngobrol bareng malam ini kemudian Dr. Eka frontliner yang kami banggakan mudah-mudahan tetap sehat mengawal dinamika di ujung tombak sana walaupun hari ini dinyatakan semuanya ujung tombak ini juga saya lihat disini banyak senior-senior dan teman-teman aktivis UI yang juga ikut menyimak mudah-mudahan forum ini bisa menjadi produktif untuk kita sharing bersama-sama saya ingin menggambarkan singkat saja supaya diskusinya nanti bisa lebih dalam tentang apa yang disiapkan oleh masyarakat sipil memang kalau pemataannya berbasis personal-personal akan sulit saya mohon izin menggunakan perspektif lembaganya supaya dari lembaga ini bisa bisa kita tarik untuk masuk menjadi aktivitas personal di masing-masing orang jadi kalau di perspektif lembaga saya tampilkan sedikit ada pola yang memang hari ini ingin ditawarkan terkait dengan corona yang sudah berjalan kurang lebih dua bulanan di masa-masa penanganan kita ini ada tiga hal yang diperlukan untuk disebarluaskan ke masyarakat yang pertama adalah informasi yang tepat sebab tadi sudah dibahas oleh Mas Matnur dan Pak Wadil tentang data Afrika tidak ada kasus karena memang tidak pernah muncul datanya jadi hari ini juga bahkan di Indonesia kita nggak tahu pegang data yang mana sehingga kita perlu sekali untuk memiliki pegangan terhadap informasi yang valid lalu kemudian kita share ke masyarakat ini aspek yang pertama masyarakat perlu tahu secara clear apa sih yang dia hadapi hari ini yang kedua adalah edukasi edukasi ini yang berkaitan dengan terbentuknya perilaku sebab pertama kali diusulkan lockdown misalnya masyarakat terlihat kita tidak terlalu antusias karena tidak paham tentang objek yang mereka hadapi lalu diberlakukan walk from home juga masih tetap rame di semua tempat-tempat aktivitas masyarakat umum lalu ini yang kemudian menjadi tantangan besar kalau di grupkan dokter Eka sudah teriak-teriak untuk memastikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi nah maka tugas masyarakat dalam hal ini lembaga-lembaga sosial untuk mengambil peran mendistribusikan informasi yang tepat dan mengedukasi masyarakat agar memiliki perilaku yang tepat untuk menghadapi situasi ini yang ketiga adalah aksi aksi ini ajakan untuk selalu bersama-sama terlibat untuk berkolaborasi kuat karena bagaimanapun masyarakat adalah komplementer dari negara jadi kalau menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak pasti akan sangat lemah resursus yang tersedia tapi masyarakat punya ruang untuk menciptakan model agar bisa menjadi kontribusi positif buat negara dalam mengelola isu yang ada nah dalam perspektif lembaga teman-teman sekalian COVID-19 ini kami bagi menjadi tiga menjadi tiga fase yang pertama adalah fase inkubasi nah apa yang dikerjakan oleh masyarakat sipil di fase inkubasi ini adalah tadi penegasan tentang aspek edukasi dan juga sterilisasi jadi kita punya kepentingan yang sangat kuat untuk melandaikan atau bahkan memutus penyebaran infeksi COVID-19 ini maka masyarakat harus tahu bagaimana cara berperilaku dan masyarakat harus tahu bagaimana membangun konsep sterilisasi di dirinya nah ini para pejuang di grup-grup aktivis seharusnya mengambil peran untuk mendistribusikan informasi tersebut di grup akses yang masyarakat terlibat di dalam mereka WA misalnya sosial media yang kita punya dan lain-lain kami mengambil modeling supaya masyarakat paham konteks dan tujuan utamanya yang pertama adalah membangun kampanye kesadaran tentang COVID-19 ini ini sudah berjalan terus dan masih sampai hari ini secara masif sambil juga merespon informasi yang berkembang di negara-negara lain karena yang terbaru misalnya ada reinfeksi kita sedang mempelajari itu reinfeksi kira-kira ini efeknya seberapa dahsyat apakah dia akan menciptakan horor baru dan seterusnya yang kedua adalah kita modeling di lapangan tentang disinfeksi kawasan jadi dulu pertama kali sebelum masyarakat ini walk from home kantor-kantor itu kita semprot rumah-rumah ibadah tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul itu disemprot supaya apa supaya masyarakat menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat dan mereka diharapkan untuk tetap berada dalam kondisi steril lalu setelah walk from home berjalan kita mulai mengurangi frekuensi untuk kawasan publik lalu kita buat yang namanya disinfection body chamber atau antiseptic body chamber ini juga sebenarnya adalah produk riset dari apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini nah kenapa dibuat body chamber ini sebenarnya ini fase setelah terjadinya walk from home tapi masih ada pekerja informal harian yang beredar di lapangan dan itu sangat sulit untuk kita atasi atau kita larang sebab itu sumber-sumber penghidupan mereka lalu muncullah gagasan untuk menciptakan banyak titik sterilisasi jadi meskipun masih banyak pekerja harian informal di jalanan tapi dengan sterilisasi memungkinkan bagi mereka untuk selalu berada dalam kondisi yang baik sehingga kalau misalnya ojol akan mengirim barang mengirim makanan maka paling tidak ojolnya itu sudah steril dulu sehingga dia tidak mengkhawatirkan bagi rumah-rumah yang mereka datangi itu yang pertama yang selanjutnya adalah fase kurasi nah ini perannya dokter Eka dan teman-teman medis ini memang dari awal sudah sangat dasyat dimana kita sadar betul bahwa kita sadar betul bahwa sorry ini yang keberapa Mas Bambang ini yang ke-6 Masya Allah udah 6 aja kalah kita ini ini karena dari asar tadi dari zuhur bahkan Masya Allah karena zooming jadi hari ini dia komplain jadi yang kedua adalah fase kurasi ini frontliner medis kita sebagai ujung tombak makanya saya selalu berdoa buat dokter Eka dan teman-teman medis semoga diberikan kekuatan dan kebugaran untuk menghadapi situasi ini karena apa? karena mereka mengerjakan pekerjaannya dalam semua keterbatasan yang ada APD kurang kemudian ruang isolasi terbatas dan lain-lain nah di model ini kami menggerakkan publik untuk membantu agar tersuplainya APD dalam jumlah yang banyak lalu kemudian menggeser dia ke rumah sakit-rumah sakit yang memang menangani COVID yang selanjutnya juga adalah membuat ruang isolasi ini masih kurang banget ini terutama untuk Depok Bogor di luar DKI jadi ada banyak kasus yang muncul di grup-grup WhatsApp kita PDP masuk ke rumah sakit diperiksa tapi karena situasinya tidak membutuhkan penanganan kuratif yang lebih lanjut maka disuruh pulang tapi sistem di lingkungan di rumah dan lain-lain tidak tersedia nah ini kita set up upaya untuk menciptakan ruang isolasi bagi mereka hari ini sebenarnya kalau boleh mengusulkan karena beberapa tempat ini kita jalankan kita merubah fungsi mesjid dan sekolah di basis RT atau RW yang hari ini kosong menjadi ruang-ruang isolasi walaupun memang dilengkapi dengan kenyamanan yang memadai agar PDP atau minimal ODP yang ada di sekitar kita itu bisa terpantau prosesnya proses isolasi dirinya ini dengan secara periodik juga mendatangkan tim medis untuk memantau perkembangannya nah ini sangat mungkin dilakukan di basis RT di basis RW karena ada banyak sekali instalasi-instalasi yang bangunan yang tidak digunakan yang sebenarnya bisa di set up secara sederhana untuk memberikan kenyamanan yang cukup kalau lebih jauh kita hari ini sedang bekerjasama dengan perhotelan terutama hotel-hotel bintang 2 Losmen dan juga Pusdik perusahaan-perusahaan agar mereka mau memberikan ruang-ruang itu yang hari ini sebenarnya secara instrumen terpenuhi adwetnya ada rumah sakit ada tempat tidur kamar yang nyaman dan seterusnya tapi tidak digunakan karena work from home nah ini kita sedang menawar agar ini di set up menjadi ruang-ruang isolasi baru bagi PDP maupun ODP nah yang juga tidak kalah penting hari ini adalah pemulasaran jenazah kalau di sekitar rumah ini kami membahasnya dengan Pak RT untuk menyiapkan satu tim khusus walaupun pemerintah sudah punya kita blended ke sana satu tim khusus pemulasaran jenazah COVID kalau misalnya nanti diperlukan ini beberapa lembaga memiliki trenernya dengan ESOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan hari ini ditrainingkan ke banyak masyarakat agar setiap RT minimal itu punya relawan-relawan penanganan pemulasaran jenazah jangan sampai kasusnya terjadi seperti yang kemarin karena ketidakpahaman akhirnya jenazah penjuang malah tertolak itu sangat mengecewakan dan sangat menyentuh apa namanya menyedihkan nah yang terakhir teman-teman sekalian yang jarang kita bahas-bahas ini adalah aspek resesi karena sudah dibahas di rapat Satgas BNPB kemarin hari Jumat proyeksi BNPB ini akan menjadi cukup lama penanganan sampai ketiga bulan ke depan sudah mulai dibahas tentang koeksistensi atau kemampuan bertahan masyarakat nah di fase resesi ini memang kita harus membangun ketangguhan keluarga keluarga akan menjadi basisnya tentu gak bisa jalan sendiri harus ada fasilitator yang bisa memperkuat keluarga-keluarga tersebut untuk bisa di asistensi bagaimana caranya supaya survive nah ada beberapa agenda di sini yang sedang ramai hari ini adalah distribusi sembako dan makanan jadi jadi teman-teman sekalian teman-teman bisa menginisiasi di basis RT masing-masing dengan data tetangga yang masuk dalam kategori miskin itu kemudian kita kumpulkan resources bersama-sama di Satgas COVID-RT dalam bentuk natura maupun uang lalu yang membutuhkan suplai bahan sembako itu kemudian kita konversi menjadi paket dan yang membutuhkan makanan jadi itu kemudian kita mengaktifasi warung-warung makanan di basis RT jadi kalau di dekat rumah saya ini ada lima warung makanan tapi yang berjualan pagi hari itu ada tiga nasi uduk dan yang dua warung makanan reguler semacam warteg nah yang semacam warteg ini yang kemudian kita aktifasi untuk mensupply volume kebutuhan makanan makanan jadi bagi keluarga yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengolah makanan kemarin juga kemarin tadi pagi juga kita bahas di komunitas masyarakat sipil bahwa ada lagi kebutuhan lain yang luput dari pantauan kita yaitu kebutuhan bahan bakar dalam bentuk gas jadi karena terkooptasi dengan informasi publik kita menyiapkan sembako yang paketnya bahan mentah tapi kita lupa bahwa sebagian besar masyarakat kita ini juga mengakses gas untuk memasaknya nah tadi kita sudah mulai membuat formulasi ulang bentuknya menjadi semacam voucher yang kemudian kita bekerjasama dengan retail yang ada Alfa, Indo, 212 dan Dayamark nanti masyarakat akan mengkonversi voucher tersebut berdasarkan kebutuhan mereka jadi kalau mereka butuh gas mereka beli gas bersama dengan barang-barang baku yang lainnya jadi konsepnya menjadi lebih terbuka hari ini dengan voucher belanja ini juga pendekatan baru yang sedang kita upayakan nah di luar itu semua ada aspek personal yang basisnya keluarga yang harus disiapkan yaitu ketahanan pangan keluarga ini memang masih langka dan masih jarang dan cenderung luput dari pembahasan tapi ini sangat penting karena ada titik di mana berdasarkan kajian lembaga-lembaga zakat akan sulit untuk mendistribusikan sumber daya dari satu kawasan ke kawasan yang lain karena hari ini epicentrum wabah itu menyebar di banyak tempat setiap pimpinan daerah hari ini menghitung atau mengkalkulasi sumber daya-sumber daya yang mereka miliki sehingga untuk berbagi ke tempat yang lain itu perlu perhitungan yang matang nah yang paling gampang itu adalah membagi jadi proporsi untuk kebutuhan daerahnya dia batasi dia stok dulu lalu sisanya baru kemudian dia supply nah dalam titik tertentu nanti kita akan ketemu resesi ketika supply tidak tersedia dan demand cukup banyak nah aspek ini yang kemudian membuat adanya keharusan bagi setiap keluarga untuk mandiri nah kalau sembakonya disiapkan dengan format yang tadi saya jelaskan maka sebenarnya kita hanya perlu memastikan ada supply mandiri dua hal kebutuhan terhadap serat dan kebutuhan terhadap protein dan ini sangat mungkin dilakukan berbasis keluarga saya tampilkan formatnya misalnya ini yang sedang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial zakat hari ini adalah menginisiasi kebun pangan keluarga untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebenarnya bisa memproduksi secara sederhana misalnya ini yang sudah terjadi di Depok di daerah pancoran mas jadi ember yang terlihat itu itu sebenarnya adalah ember untuk membudidaya ikan lele untuk kapasitas ember sebesar itu itu bisa untuk beternak 200 bibit lele di atasnya di permukaan atasnya bisa dijadikan sebagai media semai sayuran kalau yang dilihat di gambar itu adalah semayan kangkung jadi itu dengan ember berapa liter mas Bambang ember berapa liter itu ember berapa liter ini ember ember yang sering kita pakai untuk ukuran tempat sampah di rumah ini berapa ini kira-kira 20 ya 20 literan ya jadi ini bukan ember yang cukup besar kalau lihat proporsi terhadap orangnya nah kalau kita setup ini di rumah dengan model seperti ini maka sebenarnya satu rumah cukup satu saja dengan masa panen kurang lebih 45 hari mereka sudah punya stok lele 200 ekor kalau satu RT ada 50 rumah maka sebenarnya tidak ada problem tentang asupan protein di RT tersebut selama satu periode nah kalau periode panennya kita gilir maka sebenarnya ada halo mas Bambang sinyalnya ini ini mas Bambang kalau saya tidak salah di Depok ini teman-teman di Depok emang cerita punya masalah terkait sinyal ini mas Bambang apakah suaranya terdengar mas ini di Depok ya mas ya halo mas itu ada mas Ahmad Rifai juga ternyata ini gimana mas Bambang kayaknya kita punya problem ya sama jaringan di internet ini kita terputus dengan mas Bambang mudah-mudahan beliau bisa ah sudah gabung lagi mas halo kalau kita sambil menunggu ya jaringannya stabil tadi mas Bambang sudah cerita menurut saya sangat menarik sekali ya bagaimana ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat ya untuk pertama membantu sesama dan menurut saya idenya brilian sekali ya menggunakan sekolah hotel dan tempat ibadah sebagai ruang isolasi itu menarik sekali karena memang masjid sekolah dan hotel itu memang kan gak bisa gak boleh dipergunakan kan ini menarik untuk idenya ini dan perlu sepertinya ini informasinya biar lebih masif lagi dan yang paling penting adalah bagaimana caranya membangun komunikasi itu dan kerjasama dengan berbagai masyarakat karena tanpa kerjasama itu sulit sekali kita melakukan ide tersebut mas Bambang apakah sudah tersambung mas assalamualaikum mas Bambang kayaknya ada gangguan internet ya mas di Depok ya di Depok sering gitu kenapa ya mas ya kemarin juga temen yang di Depok juga begitu ketika lagi bicara sering putus-putus Pak Didik Rahbini ketika jadi narasumber juga begitu juga mas sempat terputus mohon maaf ini saya lanjut sedikit lagi mas Matnur silahkan baik-baik saya geser lagi screenshot ya teman-teman sekalian jadi hari ini kita bisa mensosialisasikan tutorial-tutorial sederhana seperti yang ada di screen tentang bagaimana caranya mengoptimalisasikan lahan-lahan pekarangan sempit yang kita miliki untuk bisa berproduksi ini contoh saja misalnya lima langkah muda ternak lele bagi pemula ya lima langkah muda berkebun dengan menggunakan polybag nanti ada yang dengan menggunakan hidroponik dan lain-lain tapi sebenarnya ini semua adalah bagian dari upaya kita untuk menghadirkan koeksistensi di masyarakat agar mereka bisa survive melakukan menangani apa namanya ini dinamika yang hari ini mereka jalani saya ingin menampilkan satu lagi teman-teman sekalian ini sekedar sebagai laporan dari apa yang saya sampaikan tadi jadi sebenarnya kalau hari ini masyarakat dalam bentuk lembaga terutama lembaga zakat itu sudah melakukan relatif cukup banyak hal yang tersebar di seluruh Indonesia jadi hari ini di bawah forum zakat ada 100 organisasi yang bergerak bersama-sama mengelola tiga fase yang tadi saya gambarkan di awal untuk COVID ini jadi ada kita aktif di 33 provinsi teman-teman sekalian dan hari ini resources yang sudah terserap untuk menghandle COVID ini ada sekitar 43 miliaran cuman ini yang harus dipahami adalah lembaga-lembaga memproduksi gagasan seperti tadi yang saya gambarkan lalu kemudian dikempen ke publik publik berdonasi donasi publik kita bangun untuk kita salurkan dalam bentuk program-program seperti yang tadi saya sampaikan sampai hari ini teman-teman sekalian kita mengelola seluruh pulau besar di Indonesia saya ingin menggambarkan apa saja intervensi yang selama ini sudah dilakukan teman-teman sekalian ada 11 agenda yang sementara ini di fase kurasi dan di fase edukasi di awal yang tadi saya ceritakan terakhir tentang koeksistensi dengan pertahanan pangan ini adalah fase terakhir yang nanti akan kita tambahkan jadi sampai hari ini kita punya 11 agenda yang pertama adalah menyiapkan saluran siaga jadi hampir semua lembaga hari ini adalah saluran untuk mendapatkan informasi dari masyarakat sekaligus juga memfasilitasi masyarakat yang punya problem yang sama yang kedua adalah edukasi perilaku yang tadi sudah saya sampaikan agar masyarakat tetap berada dalam kondisi yang aman yang ketiga adalah layanan penyemprotan disinfektan itu sudah dilakukan dan hari ini relatif sudah mulai berganti format yang terbaru yang memang lagi rame disiapkan hari ini selain body chamber adalah hand wash station saya rasa di grup kita juga ada kongarbo yang sangat atraktif secara personal membangun model-model yang menarik kemudian ada layanan ambulans jadi kalau teman-teman mendapati ODP-PDP di sekitar rumah lalu kemudian kesulitan untuk menjemput dan lain-lain hubungi lembaga zakat insyaallah ada armada yang ready untuk menjemput mereka langsung ke rumah sakit rumah sakit layanan kemudian APD sampai hari ini alhamdulillah sudah mulai mengalir banyak produksi produksi lokal sesuai dengan standar Kemenkes yang hari ini kita inisiasi dan kontrol sudah mulai kita alirkan masuk ke frontliner medis kita kemudian dokumen protokol pencegahan COVID kita buat agar memudahkan masyarakat untuk berperilaku di basis rumah masing-masing termasuk juga secara kolektif tadi sudah disebutkan menjaga jarak kemudian sosial itu sharenya bukan PDF yang kita dapetin itu yang powerpoint yang ini PDF yang kayaknya belum Mas Bambang apa istilahnya switching ya kita belum melihat tayangan yang PDF-nya itu mas oh ya sebentar kalau gitu saya cek dulu ini sebentar maaf 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 saya buka langsung ini aja saya buka langsung PDF-nya ya oke tadi nge-link ya ke itu ya dari powerpoint tadi saya pakai link ke ke PDF-nya ada di sini ini versi ini menarik soalnya biar kita paham banyak juga ternyata yang sudah dilakukan ya meskipun ini kan beri sangat cepat ya teman-teman di lembaga zakat ini yang merespon corona ya kita memang berkejaran dengan waktu berkaitan dengan ini karena semakin lambat kita semakin banyak korban yang akan ter coba sudah kelihatan sudah sudah ini tadi yang saya jelaskan jadi ini adalah sekaligus laporan juga ini C-TREP kedua tapi ini keluar 7 April akan keluar C-TREP yang baru insyaallah hari ini tergabung 100 lembaga di 33 provinsi aktif dengan resources yang cukup besar penggalangan dari partisipasi masyarakat 43 miliar lebih teman-teman ini saya gambarkan bagaimana pekerjaan kita di basis pulau-pulau besar dengan jumlah lembaga yang ikut dan aktivitas yang aktivitas lainan yang dilakukan ini tadi yang baru saja saya jelaskan ya mudah-mudahan terlihat ya teman-teman ya ya terlihat nah oke saya lanjut disini saja termasuk juga misalnya penerapan work from home itu di awal-awal kan masih sangat berat lalu kami mewajibkan semua lembaga zakat untuk work from home dan kemudian mengkampanyekan work from home kepada lingkaran mereka yang terdekat dan seterusnya sampai ini betul-betul bisa berjalan efektif ini sebenarnya saya mengambil warningnya Dr. Eka nih kalau di grup jadi kalau Dr. Eka udah mulai ngomel-ngomel itu wah saya harus mempush lagi nih di jalur supaya orang tidak keluar rumah lah iya jadi yang disaring Dr. Eka itu mampu menambah bahan bakar perjuangan kita semua ya betul-betul betul banget karena ketemu dengan hatinya itu ketemu dengan rasanya iya iya kemudian yang selanjutnya adalah layanan psikososial nah sebenarnya ini tidak terekspos tapi ini cukup besar ini cukup besar customer-nya jadi ternyata orang-orang seperti kita yang mobile sering di luar rumah itu tidak punya ketahanan psikologis untuk berlama-lama di rumah sehingga muncul kebutuhan untuk sharing bahkan ada tingkat depresi yang cukup besar jadi ini terjadi bukan cuma di kalangan mustahik tapi juga di kalangan muzakinya di kalangan profesional seperti kita nah ini juga layanan disiapkan agar memungkinkan kita untuk tetap sehat secara psikologis lalu kemudian ada relawan kesehatan ini cukup banyak teman-teman sekalian bahkan hari ini kami punya satu grup bersama-sama dengan Filantropi Indonesia untuk menyusun protokol kerelawanan karena sudah ada di dompet dua vaja sudah ada dua relawan yang gugur wafat satu orang di Jakarta dan satu orang di Sulawesi Selatan walaupun keduanya bukan gugur karena COVID ya tapi keduanya gugur dalam tugasnya menangani proses ini jadi perlu banget bagi kita untuk memastikan bahwa relawan-relawan yang terlibat ini juga memiliki misalnya jaminan kesehatan jaminan jiwa dan seterusnya dan yang terakhir adalah layanan pemulasaran jenazah nah Mas Matnur ini adalah agenda-agenda ini adalah aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial di seluruh provinsi minus satu ya di seluruh pulau maksud saya di Indonesia nah hari ini sebenarnya fokus kami secara umum adalah memastikan koeksistensi di masyarakat dengan ketahanan pangan jadi sembako kita delivery memang tapi paket jadi sembako itu dipaketkan dengan apa namanya distribusi polybag lima polybag berbasis rumah dan satu standar untuk membuat peternakan peternakan ada dua yang dipilih yang pertama adalah lele tadi yang relatif dengan bioflok seperti itu akan lebih sederhana yang kedua sebenarnya adalah ayam pedaging karena ternyata ayam pedaging relatif cuma butuh modal 100 ribu rupiah dengan kandang portable cuma saya belum buatkan bahan tampilannya dengan kandang portable selama kurang lebih 29 hari sudah bisa panen jadi setiap rumah bisa dibekali dengan 9 ekor 9 x 9 ribu itu modalnya 49 ribu nah ditambah kandang dan apa pakan selama satu bulan satu bulan produksi itu modalnya 100 ribu jadi sebenarnya sangat memungkinkan untuk disetap di basis urban dengan pekarangan yang terbatas dan hari ini kita sedang mencoba untuk menginisiasi yang namanya perkebunan komunal di basis urban kalau kampung padat rumah-rumah nggak memungkinkan perkebunan sayurnya bisa nempel ke pagar tapi yang lain-lainnya biasanya kita akan gunakan lahan-lahan yang biasanya dipakai parkir dipakai main anak-anak di basis-basis urban itu kemudian difungsikan sebagai kebun-kebun portable komunal sehingga memungkinkan masyarakat secara bersama-sama misalnya itu menanam di situ tapi dengan tetap menjaga aspek-aspek social distancingnya nah ini gambarannya Mas Matnur sebagai bahan diskusi saja apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di basis civil society hari ini kemudian-mudian bermanfaat dan kita masih terus memantau situasi dan kondisinya masih tetap panjang sehingga belum ada yang berakhir dari semua fase yang tadi itu semuanya masih berjalan dan tiba-tiba bukan tiba-tiba dan kemudian saling paralel gitu saling ketemu di titik-titik prosesnya sehingga hari ini numpuk tiga fase ini bekerja bersama-sama demikian Mas-Mas Nur mudah-mudian bisa memberikan inspirasi baru terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Mas Bambang Suherman Direksi Dompet Duafa yang telah melakukan sharing dan satu Mas ada yang bilang ini slide-nya sangat banyak